assalamualaikum halo youtuber ketemu lagi bersama saya mas nur jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman monet dulu atau kerja dulu ya teman-teman ini sorry ya ini karena lagi di kebun lagi tidak di rumah jadi saya buat video tutorial di kebun saja jadi supaya teman-teman juga bisa apa namanya membuat konten itu tidak mesti di studio atau di rumah kalau konten tutorialnya jadi ada kawan-kawan yang belum monet ada kawan-kawan yang belum monet menanyakan ke saya bang sebaiknya monet dulu atau kerja dulu jadi gini teman-teman berdasarkan pengalaman dari channel ini teman-teman jangan jangan lihat channel inilah karena channel ini sebelumnya konten musik kenapa dulunya saya sengaja membuat channel ini sebagai konten musik jadi di tahun di tahun-tahun sebelumnya teman-teman saya ada kesibukan kerja jadi saya terpaksa membuat channel ini bertemakan musik tujuan saya membuat konten musik supaya saya cepat mendapat jam tayang dari konten musik tersebut kalau konten tutorial kita harus berjuang sendiri teman-teman jadi kalau konten musik 70% dari penonton alami lah makanya sebelumnya channel saya ini bertemakan musik jadi jangan heran kalau sepi penonton setelah monet karena temanya jauh sekali ya dari konten musik menjadi konten tutorial jadi berdasarkan pengalaman ini teman-teman bisa menilainya sendiri kerja dulu atau monet dulu jadi kalau boleh saya kasih saran sebaiknya teman-teman berjuang dulu sebelum monet jadi setelah monet video teman-teman atau channel teman-teman algoritmanya sudah terbentuk ibarat kata-kata berenang-renang dahulu berrekit-rekit ketepian begitu ya kalau saya tak silap kalau saya tak salah bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian itu kalau kita artikan jadi untuk cara membentuk algoritma kalau teman-teman ingin channelnya terbentuk algoritma sebelum monet jadi teman-teman harus memakai strategi pengaitan video saya kasih contoh kalau misalnya channel teman-teman bertemakan mancing jadi teman-teman kaitkan video teman-teman dengan channel mancing juga jadi selain teman-teman mendapat jam tayang teman-teman juga membentuk algoritma video teman-teman itulah tujuan kita harus mengaitkan video kita dengan channel yang lain tentunya dengan satu tema teman-teman ya kalau teman-teman memutar playlist mengejar jam tayang dengan memutar video sendiri di satu playlist dan playlist dan playlist tersebut video teman-teman semua maka algoritma video teman-teman tidak akan terbentuk malah video teman-teman direkomendasikan di video teman-teman sendiri jadi sebelum monet teman-teman berjuang dulu membentuk algoritma jadi itulah teman-teman ya sedikit pengalaman yang bisa saya share kepada teman-teman jadi saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya jangan bersenang-senang dahulu bersusah-susah kemudian contohnya channel ini jadi dimaklumi saja karena sebelumnya saya juga sibuk dengan pekerjaan jadi saya harus mengejar jam tayang dengan cara membuat konten musik sebelum channel ini saya ubah ke tema tutorial jadi jangan heran kalau channel saya ini supi penonton setelah setelah dimonetisasi semoga ini menjadi pelajaran bagi teman-teman semua khususnya yang belum monet baiklah teman-teman sekian dulu sedikit sharing daripada saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati